Intro Kita berbeda Berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia Perbedaan bersemi indah Dari Sabang sampai Merauke Menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat Kita berbeda, tapi kita satu Bersama Polri Presisi Rajut kebinegaan sebagai satu keluarga Karena kita satu Indonesia Mari bersama kita jaga Persatuan dan kesatuan Dengan menghargai perbedaan Salam Presisi Saudara potensi konflik sosial semakin meningkat Jelang pelaksanaan pemilu 2024 Dan sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk menjaga Keamanan dan juga ketertiban di masyarakat Polri terus berupaya untuk melakukan pencegahan Melalui fungsi preemptif dan juga preventif Salah satunya melalui Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 Dan kita membahasnya selama 30 menit ke depan Bersama saya Dianet Wika hanya di Bincang Kita Baik untuk membahasnya saat ini saya sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa Di Studio Kompas TV yang pertama saya perkenalkan Brigjen Yuyun Yudantara sebagai Waka Ops Nusantara Cooling System atau yang biasa kita kenal NCS Polri Jenderal apa kabar? Baik selamat siang Selamat siang terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami Dan juga kami bersama Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto MSI Komisioner Kompolnas Prof Wahyu apa kabar bertemu kembali kita Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami Oke ini operasi Nusantara Cooling System begitu disebutnya ya Saya mau ke Jenderal dulu nih Apa yang disebut dengan operasi Nusantara Cooling System sebenarnya Dan ini sebenarnya mulai kapan nih Jenderal dilaksanakan atau diselenggarakan? Ya operasi Nusantara Cooling System ya Itu sebagai upaya preemptive dan preventive ya Untuk mengeliminin terjadinya konflik sosial Kemudian menjelang pada saat dan sesudah pemilu 2024 gitu kan ya Oke nah ini sebenarnya mulai kapan ini dilangsungkan Jenderal? Itu mulai tanggal 11 September 2023 melalui surat perintah dari Bapak Kapolri Baik jadi sebelumnya itu adalah 11 September sudah dilangsungkan operasi Nusantara Cooling System Ini sampai kapan berakhirnya? Kemudian untuk pelaksanaannya itu dari September sampai dengan 31 Desember 2023 Nanti kemudian akan dilanjutkan lagi dengan 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 Nah Prof kalau dari Kompolna sendiri melihat sebenarnya urgensinya atau pentingnya dari operasi Cooling System ini seperti apa ya? Jelang pemilu 2024 ini kita sekarang debat sudah berlangsung kemudian kampanye-kampanye sekarang sudah dilakukan Pemilu kayaknya menghitung hari ya mungkin kurang lebih 2 bulan lagi ini sebenarnya seperti apa urgensinya? Iya terima kasih Mbak Diana Jadi pemilu itu sebetulnya kan konflik yang dikelola Ini kan majemen konflik Di mana ada yang berkompetisi Ada yang bersaing untuk menjadi pemenang Tentu saja karena ini ada kompetisi Ada persaingan Itu gesekan pasti ada Polri saya kira sebagai Institusi yang oleh negara memang Sebenarnya undang-undang diamanahkan untuk Mengelola Konflik ini agar tidak terjadi Dampak negatif yaitu kita sebut sebagai Pemiliran kamtip mas Maka langkah ini menurut saya tepat Kami di komponas punya namanya desk pemilu Yang tugas kami salah satunya memantau kinerja polisi Dan bentuk cooling system saya kira merupakan cara yang pas Karena ini berbicara agar kejadian itu tidak terjadi Jadi mitigasi dilakukan dulu sebelum ada konflik Dan saya kira langkah-langkah ini menjadi efektif Daripada nanti sudah jadi kejadian Kemudian baru ditindak Kan seperti pemerintah kebakaran Kalau ini kan bukan Jangan sampai itu terbakar Maka ada langkah-langkah yang disebut tadi Preemptive dan preventive Preemptive berarti pencegah Preemptive berarti melibatkan publik Saya kira ini langkah-langkah yang pas Dengan dinamika yang begitu keras Seperti sekarang Tapi pasti masyarakat bertanya-tanya Ini kan namanya cooling system prof Yang di cooling apanya nih? Yang didinginkan apanya nih? Kan tadi konflik itu Potensinya Potensi itu kan bisa menimbulkan konflik Konflik itu ibaratnya panas lah Agar gak panas harus didinginkan Nah kalau dingin Maka suasananya Menjadi redam Jadi sebelum jadi panas Didinginkan dulu itulah Menurut saya istilah itu Pas kalau kita ibaratkan Kita analogikan seperti itu Jangan sampai membara dulu Tetapi kita dinginkan Jadi api itu Baru kecil sudah dipadamkan Jangan sampai nanti kalau sudah besar Kan lebih susah padamkannya Dengan harapan bersama Supaya pemilunya nanti Mulai dari masa kampanye Dan juga pemilunya nanti Bisa berlangsung dengan Aman, damai Dan juga bahagia Yang pastinya karena Pesta demokrasi Baik Jenderal Ini kalau tadi sudah disebutkan Berkali-kali Bahwa pendekatan Yang dilakukan oleh Polri Adalah Preemptif Dan juga preventif Mungkin masyarakat juga Ingin mengetahui Sebenarnya pendekatan Preemptif Dan juga preventif Itu seperti apa sih? Baik Di Satga Satgas ini kan sudah ada Di Satgas Preemptif Bertugas untuk pencegahan Dengan melakukan Deteksi dini Dan pendekatan Kepada masyarakat Ini preemptif Di situ ada Subsatgas Intel Dan Subsatgas Bimas Kemudian kedua Satgas preventif Itu fungsi adalah Melakukan pencegahan Terhadap Potensi konflik sosial Ya kan Baik di dunia nyata Maupun di dunia maya Ini kan ada Dua Subsatgas disitu Ada Subsatgas Cyber Dan Patroli Dialogis Netizen Itulah kira-kira ya Itu untuk Satgasnya Jadi apakah memang Ada dua atau Ada Satgas Kemudian ada Satgas Humas juga Ada Satgas Humas Kemudian ada Satgas Bantuan Operasi Bantuan Operasi Jadi dalam operasi Cooling System ini Didukung oleh Empat Satuan Tugas Begitu ya Preemptif Preventif Humas Dan juga Bantuan Operasi Oke Nah Kalau Profesor melihat Sebenarnya kesiapan dari Polri sejauh ini Ini kan sudah berlangsung Dari Agustus begitu ya Tapi semakin mendekati Pemilu Seperti apa nih Prof? Kebetulan kami Komponas Mengikuti ini Setelah intensif ya Itulah kami Betul Desk Pemilu Kami melihat Keseriusan Polri Untuk mengawal Pesat demokrasi ini Memang tidak main-main Jadi Tadi Sejauhkan oleh Daniel Yuyun Banyak Satgas Menurut kami Dari Komponas Kalau kita lihat Apa yang dilakukan Polri sekarang ini Saya kira Suatu bentuk Kepedulian Bahwa semangat Mengawal Pesat demokrasi itu Menjadi penting Karena memang tugas polisi Yang paling utama Yang mendasar Adalah bagaimana Mengawal peradaban Kan ini Konflik ini Dikelola Agar kita Teratur Ini kan bentuk peradaban Peradaban ini Diatur dengan apa? Dengan cara-cara Agar tidak melanggar Tata tertib Melanggar peraturan Melanggar hukum Itulah dengan Preventi dan Preventi Jadi Kami lihat Kesiapannya cukup bagus Dan perencanaan cukup matang Hanya memang Perlu juga Dukung oleh masyarakat Tidak mungkin Polisi bekerja sendiri Kalau tidak ada Respon Atau Tanggapan yang positif Dari publik Nah publik tentu saja Harus mengikuti Apa yang menjadi Irama Untuk menjaga Pesat demokrasi Jangan irama yang Dibikin bagus ini Kemudian dirusak Dengan Tindakan-tindakan Yang destruktif Itu menurut saya Cooling system Adalah menekan Agar tindakan destruktif Itu tidak muncul Agar upaya Untuk mengacaukan Pemilu tidak muncul Jadi ini Bagi kami Komponas Melihat langkah-langkah ini Positif Dan sangat 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 Urgen Dan saya kira Harus kita dukung bersama Jangan Jadi Sehingga tidak ada lagi Penilaian Ini polisi mau ikut campur Memang Dalam undang-undang Pemilu Penjelan pemilu Kan hanya tiga Hanya KPU Bawaslu Dan KPP Tetapi jangan lupa Pemilu itu Tidak akan berhasil Kalau tidak berhasil Dengan aman Nah dengan aman Inilah tugas polisi Jadi sebetulnya Polisi mem-make up Pesta demokrasi ini Karena namanya Pesta kan pasti ada kemerian Jangan sampai kemerian ini Justru menjadi Apa Menjadi petaka Nah itulah kemudian Merdam ini Menjadi sangat 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 penting sekali Dilakukan sejak awal Tadi ada Saya dengar Deteksi Dini Deteksi Dini itu kan Bagaimana Menganalisa Potensi-potensi yang mungkin timbul Dan saya kira Langkah-langkah itu Positif Dan harus kita support Ya baik jenderal Seperti tadi Sampaikan oleh Prof. Wahyu Bahwa disini Kepolisian memegang peran Yang sangat penting Untuk mengamankan pemilu Dan juga pastinya Kita ingin mengetahui nih Apa saja sih Ancaman-ancaman Yang biasa terjadi Begitu jelang pelaksanaan pemilu Ketika semakin dekat dengan pemilu Kita jeda sejenak Kita akan lanjutkan Pembincangan kita di segmen selanjutnya Dan saudara Jangan kemana-mana Bincangan kita akan Sekiranya kembali Sesehat lagi Tetaplah bersama kami Baik saudara Anda kembali Bersama kami di bincang kita Dan kita masih Memperbincangkan tentang Operasi Nusantara Cooling System Dan masih bersama Waka Ops Nusantara Cooling System Brikjen Yuyun Yudantara Dan juga Komisioner Kompolnas Bapak Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto MSI Baik Prof Saya mau menanyakan Ini pastinya Masyarakat mungkin Tidak menyadari Begitu Semakin dekat dengan pemilu Sebenarnya Potensi-potensi Ancaman Atau konfliknya itu Seperti apa sih Prof? Terima kasih Yang harus kita fahami Namanya persaingan Namanya kompetisi Itu pasti Pihak-pihak Ingin menang Dia ingin kalah Nah sementara KPU sebagai Panitianya pemilu Sudah mengimbangi Babakan-babakan Setiap babak itu Pasti di sana Ada potensi konflik Nah jadi Mulai dari proses Pendaftaran Pencalonan Penetapan calon Sekarang ini kampanye Terutama sekarang ini kampanye Kampanye ini kan Sarana Kepada Para peserta Pemilu Untuk mengeksplorasi Apa yang menjadi Jualannya Nah sehingga Semua akan dilakukan Nah akan bahaya Kalau ketika Melakukan Apa Promosi jualannya Dalam tanda betik ini Dan para pendukungnya Menggunakan Hal-hal yang Tidak Di apa Secara normal Tidak Tidak layak dilakukan Misalkan saja Melakukan Break campaign Memang Break campaign itu Apa Sesuatu yang Yang jelas salah Apalagi kalau Negatif campaign Itu lebih parah lagi Itu ada hukumnya Sehingga Disini kan butuh Furnace Butuh Keberanian Untuk Menyatakan Bahwa kami siap bersaing Kami siap untuk Melakukan Persaingan dengan sehat Sehingga Persaingan sehat inilah Yang harus kita jaga Dan polisi kan Ngawasi ini semua Polisi juga bisa masuk ke dalam Tetapi polisi Mencegah Agar jangan Yang perilaku Tidak sihat itu Muncul Saya kira itu yang Potensi akan muncul terus Sampai nanti Ketika pada saat hari Pada saat penghitungan suara Sampai akan muncul terus Sekarang ini Pada saat kampanye Akan banyak persoalan muncul Karena ini Masing-masing pihak Ingin menonjolkan Saya yang paling bagus Yang paling hebat Dan disitulah Semua cara dilakukan Sudah ada aturannya Tetapi Kalau aturan dilanggar Pasti nanti menjadi masalah Ya tapi semoga Budaya black campaign ini Gitu ya Tidak kembali terjadi Pada pemilu kali ini Semoga saling Saling support Untuk kemajukan bangsa Baik Jendral ini Kalau dalam operasi Cooling system Tadi ancaman-ancamannya Ada begitu banyak Langkah semakin besar Ketika berkati pemilu Nah dalam hal ini Polri Bekerja sama dengan Siapa saja Ya jadi Kita untuk Dari Polri ya Kita bekerja dengan Seluruh Merga masyarakat Kemudian dengan Toko agama Dengan toko masyarakat Ya kita semua Melakukan itu Mbak Dian Untuk menjaga Persatuan dan kesatuan Supaya menjaga itu Pemilu Berjalan dengan aman Dan damai Oke artinya juga Mengunjungi-mengunjungi Toko-toko masyarakat Begitu ya Toko-toko publik Mengajak supaya Pemilu ini bisa berlangsung Dengan damai Dan juga mungkin Menenangkan masyarakat Yang mungkin seperti itu Ya Mbak Dian Betul-betul Kalau Profesor sendiri Melihat bagaimana ini Polri mengunjungi masyarakat Mengajak masyarakat Untuk bisa Mendinginkan suasana Seperti itu Kami lihat Mendinginkan itu Tidak hanya dengan deteksi Tapi dengan literasi Dan saya lihat itu Tadi ada Binmas segala Itu kan Menjelaskan Bahwa pesta ini Pestanya kita bersama Pesta ini penting Untuk memilih Pemimpin masa depan 5 tahun mendatang Saya kira literasi itu Menjadi penting Dan literasi adalah Bagian dari Kuling sistem Kalau saya mendengarkan Dari Jenderal Yun Tadi kan ada Ada Satgas Binmas Kemudian ada Yang mendeteksi Satgas Cyber Sebagainya Ada Prentif Saya kira Ini menjadi hal Yang harus dikombin Harus disinergikan Karena ketika Kita bicara pemilu itu Ada orang yang Faham Ada orang yang Ikut-ikutan Ada orang yang Tidak paham Ini saya kira Problem kita Di tengah masyarakat Yang sangat dinamis Yang sangat plural Rural dalam arti ekonomi Maupun dalam arti pendidikan Sehingga Kita harus Pahami Ini kerja berat Yang tidak bisa Main-main Karena pemilu kita Memakai sistem One man one food Mau dia Orang Profesor Mau dia tidak sekolah Suaranya sama Satu suara Dan itulah Butuh pemahaman Yang senada Saya kira Peran Polri Ketika memakan literasi Bersama dengan tentu KPU dan jajarannya Menjadi efektif BK dilakukan secara sinergi Oke Nah kalau begitu Seperti apa sebenarnya Pendekatan-pendekatan Yang selama ini Dilakukan oleh Polri Untuk mengajak semuanya Melakukan pemilu damai ini Jenderal Ya kita sudah Ketemu dengan Toko masyarakat Toko agama Kemudian Babin Kam Timas Kita juga Di lapangan juga ikut Di lapangan Memberikan Penjelasan kepada masyarakat Supaya Pemilu itu Berjalan aman dan damai Begitu Mbak Jadi sudah sampai Ke Ya ke Wilayah-wilayah Babin Kam Timas Sudah main juga Kita disana Baik Tapi kemudian Apa yang disampaikan Kepada masyarakat Karena memang Indonesia ini Cukup luas ya Maksudnya Multiculture gitu kan Ada Wilayah-wilayah 17 ribu pulau Begitu disini Lantas bagaimana ini Upaya untuk bisa Mengajak masyarakat Untuk bisa Mendukung pemilu ini Supaya berlangsung dengan damai Dari upaya Preemptif dan juga Preventifnya Seperti apa? Ya sudah Kita langsanakan Termasuk dari kita juga Dari operasi Nusantara Kita juga datang Ke wilayah-wilayah Gitu kan Kemudian dengan Pendekatan dengan masyarakat Kemudian toko agama Terus kita berbincang Terus kita Dari Masyarakat Supaya Dari toko agama Supaya Menjaga masyarakatnya Atau membuat Statement Bahwa itu Kita jagalah persatuan Dan persatuan Kemudian supaya Pemilu berjalan Aman dan damai Gitu Mbak Kira-kira itu Mbak Baik Itu pendekatan-pendekatan Kepada masyarakat Nah Prof ini Ancaman-ancaman Atau potensi Sarah Begitu itu Apakah memang Masih ada Dan juga hoaks Pastinya nih Prof Potensi ada Justru Program Kuring sistem ini Menekan agar Potensi itu Tidak muncul Karena ketika Ini tidak dikelola Tidak Diredam Maka pasti Nanti akan Menjadi Pemicu Yang lain Karena begini Mengapa Potensi itu muncul Kita kan harus paham Indonesia ini Sangat pluralistik Dari sisi Suku Agama Ras Dan itu semua Bisa dipertentangkan Maka tugas Kita bersama Termasuk polisi Bahwa Perbedaan ini Bukan untuk dipertentangkan Ini harus disinergikan Itulah saya kira Tugas dari Satgas ini Nah Jenderal Kalau ini kan sekarang Semakin mendekati Pemilu Apakah memang sudah terlihat Oh ini untuk Potensi-potensi berita Kayak hoaks Itu semakin meningkat Apakah sudah ada Indikasi-indikasi Seperti itu Memang sudah ada Tapi kan kita kan juga Memberikan pembelajaran Atau literasi digital Pada masyarakat ya Dari Satgas preventif kita Memberi tahu kepada Janganlah Membuat hoak Dan sebagainya Begitu kan ada kan Bahkan sampai literasi digital Juga dilakukan ya Jenderal Oke Nah ini kemudian Apa saja nih Untuk secara teknologi Begitu kan Sekarang ini Memang teknologi berkembang Begitu Terus termasuk untuk Hoaks-hoaks ini Pastinya juga Berkembang Begitu Seiring dengan Perkembangan teknologi Apa yang dilakukan oleh Polri bisa mungkin Diceritakan ke kami Ya itu tadi Kita sudah sampaikan Kepada Mungkin kepada Masyarakat Kepada Semua Stakerdor dan sebagainya Kita Jangan membuat Hoaks lah Tapi kita sudah Memberikan juga Literasi Dari Satgas preventif Tadi ya Sudah memberikan kepada Masyarakat Itu literasinya Dari sisi menyaringnya Seperti apa nih Jenderal Maksudnya menyaring Menyaring hoaksnya Ya menyaringnya Kita kan sudah ada Di Satgas itu Kita melihat ya Beberapa Misalnya ada hoaks Itu ya Kedua kita Ini hoaks apa tidak Terusnya baru kita Memberikan kepada Masyarakat ini Ini bahwa ini Ada hoaks Itu karena Kita Memberitahu lah Kepada masyarakat Ini bahwa ini tidak benar Itu kan Jadi langsung menyampaikan Dari Satgas ya Bahwa ini adalah Berita-berita yang tidak bisa Dibukti Mungkin lewat media sosial juga Kita sampaikan Karena disitu ada Fungsi humas juga tadi ya Ada humas juga Kalau dari kompola sendiri Gimana Prof ini Bantuan atau dukungan Seperti apa yang Saat ini diberikan Kepada Polri Begitu ya Terutama untuk Menyaring berita-berita hoaks Kita harus Mengingatkan Kepada publik Dan kepada Polri Bahwa Pemilu nanti Data dari KPU Menyebutkan 52% itu Adalah kelompok Di bawah 40 tahun Ini generasi Z Dan generasi milenial Yang cara Berkomunikasinya Lain dengan generasi Boomers Atau baby boomers Sehingga Era digital Menjadi Poin penting Di dalam komunikasi mereka Oleh karena itu Salah satu Tugas Polri Tugas komponas adalah Bagaimana mereka Pertimbangan kepada Presiden Mengenai Anggaran Polri Kita mendorong Untuk Jangan ini Dikurangi Atau jangan ini Dihabat Tapi kita support terus Karena sekarang Eranya Era yang memang Harus memanfaatkan itu Baik kita juga Akan melanjutkan Perbincangan kita Tentang operasi Nusantara Kling Sistem Di segmen selanjutnya Dan sodara Bincang kita akan Sekiranya kembali Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Baik anda kembali Bersama kami di Bincang Kita Dan kita masih Memperbincangkan Tentang operasi Nusantara Kling Sistem Yang digelar oleh Polri ya Baik disini Jenderal Yuyun Kita juga ingin Mengetahui Pastinya Dalam pelaksanaan Pemilu ini Tidak semua daerah Sama Pastinya memiliki Ada beberapa daerah Yang memiliki potensi Konflik yang tinggi Begitu Nah langkah Antisipasi Preemptif Dan juga preventifnya Untuk wilayah-wilayah Memiliki potensi Konflik yang cukup tinggi Ini seperti apa Dari Polri Ya terima kasih Mbak Diana Ya memang kita sudah Mendeteksi lah ya Kita sudah Ada sederhana Satgas mendeteksi Itu wilayah-wilayah Mana yang potensi Konfliknya tinggi Nah tapi kita sudah Ada pencegahan Kemudian kita deteksi ya Nah kemudian kita turun Juga ke lapangan Lebih intensif lagi Ke daerah Yang rawan Konflik tinggi Itu ya Nanti kita turun Kemudian Kita juga ketemu Dengan tokoh masyarakat Tokoh gaben disana Supaya Itu konflik Kita bisa minimilasi Tapi bukan hanya itu saja Kita juga dengan Stakeholder lainnya Kemudian dengan TNI Sinergitas juga Kita laksanakan Kemudian kita koordinasi Dengan KPU nya disana Bawaslu dan sebagainya Gitu ya Kalau Prof Mungkin bisa menambahkan Dari General Yuyun Kalau potensi-potensi Konflik yang tinggi Ini sebenarnya Ada di wilayah Mana saja sih Prof Ya Kami komponas Di Despomilu Dengan tugasnya Antara lain Memantau kinerja polisi Tentu Kami juga Setiap Reguler Memberikan Masukan Memberikan input Kepada Polri Untuk itu Kami kan juga Mengambil data Dari berbagai pihak Salah satunya Kami mengambil data Dari Bawaslu Bawaslu punya Yang namanya IKP Indeks Kerawanan Pemilu Kami juga Meminta data Dari Polri Polri punya yang namanya IPKP Indeks Potensi Kerawanan Pemilu Nah ini menarik Karena yang punya Polri ini Itu kategorinya Yang paling rendah Adalah kurang rawan Jadi tidak ada Yang baik Kurang rawan Rawan Sangat rawan Nah sementara Kalau Bawaslu punya Kerendera sendiri Nah kita Petakan itu Ternyata Ternyata daerah-daerah Itu punya karakter Yang berbeda Dalam potensi Ada daerah Yang potensinya Memang laten Karena selalu Ada konflik Ada daerah Yang potensi Konfliknya Apa Potensi kerawanannya Karena karakter Masyarakatnya Ada daerah Yang potensi Kerawanannya Itu karena alam Jadi Ini kan Bulan-bulan Februari Nanti kan musim hujan Kami kompres Kebetulan Rutin mengadakan Kunjungan Dalam rangka Ini namanya Waspam Pemilu Pengawasan Pengawanan Pemilu Ke poda-poda Saya sudah datang Di hampir Delapan poda Kita bagi Komisioner Minggu depan Kami masih akan Jalan lagi Dan kita lihat Ternyata problem Yang dialami oleh Polri Itu sangat Luas sekali Ya Bukan hanya Masalah Soal Peserta Pemilu Tapi juga Masalah alam Masalah Termasuk Nanti ketika Polri Sesuai dengan Men-support Kelancaran Pemilu Yaitu Mengamankan Kotak suara Seperti itu Contohnya Sehingga Peta yang kami Lihat memang Beberapa daerah Dalam kategori Polri ada yang Merah Kuning-hijau Yang merah-merah Ini Kami selalu Memberikan Atensi Untuk Diwaspadai Ya Jenderal Seperti yang tadi Sampaikan oleh Prof. Wahyu Ternyata Memang ada Mapping-nya Kurang rawan Sampai rawan Ini sebenarnya Yang menjadi tantangan Dalam operasi Cooling System Yang selama ini Jenderal hadapi Ini seperti apa Tantangannya Ya memang Seperti di Katakan Profesor Tadi Kita kan ada IPKP tadi ya Di ekspotensi Kerawanan Pemilu Kita sudah Petakan Sebetulnya Memang itu Sebagai tantangan Bagi kita Jadi yang kita Rawan Kita turun ke lapangan Kemudian Kita kedepankan Misalnya dari Bapak Ingkat Timas Kemudian dari Satgas Preemptive Dan Preemptive Kita harus lebih Fokus lah Kesana Nah kita sudah Kita sudah rencanakan Memang beberapa daerah Yang misalnya IPKP-nya tinggi Rawan Nah kita sudah Akan rencanakan Yang penting Kita harus Sinergi juga Jadi Kuncinya kan Tidak hanya Kita Bekerja sendiri Polisi Tapi harus Sinergitas Dengan seluruh Stakeholder Dengan TNI Misalnya dengan Dengan Bawaslu Dengan KPU Dengan Pemerintah Daerah setempat Dengan yang lain Juga Termasuk dengan Kompolas juga Kita sering Koordinasi Yang baik Sinergitas Supaya efektif Dari operasi Kuling Sistem Seperti apa Mungkin singkat Saja Jadi Kuling Sistem Ini sebetulnya Kalau saya Amati Pernah dilakukan Pada pemilih 2019 Dan berhasil Dengan bagus Saya kira Yang bagus Bagus Itu Tetap Dpertahankan Beberapa Catatan Yang kira-kira Harus Dikritisi Diperbaiki Intinya Kuling Sistem Ini Harus Mampu Memberikan Dampak Potensi Potensi Itu Bisa hilang Atau Sedihannya Bisa diredam Sehingga Tidak menjadi Konflik Yang terbuka Tidak menjadi Konflik Yang Nanti Susah Diatasi Sebelum Susah Lebih baik Kita redam Ibaratnya Kalau orang Sakit Itu Bagi kita Mencegah Daripada Mengobati Itu Analogi Yang paling Pas Karena itu Upaya Preemptif Dan juga Preventif Harus Digencarkan Baik Ini Sebagai Penutup Jenderal Apa Harapan Dari Kepolisian Republik Indonesia Melalui Operasi Kuling Sistem Ini Terima kasih Dengan Adanya Operasi Nusantara Kuling Sistem Kita Harapkan Pemilu Berjalan Dengan Aman Dan Damai Kemudian Tetap Jaga Persatuan Dan Kesatuan Baik Terima kasih Banyak Brigjen Yuyun Yudantara Wakaops Nusantara Kuling Sistem Atau NCS Polri Dan Terima kasih Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto MSI Komisioner Dari Kompolnas Terima kasih Sampai Berjumpa Kembali Sehat Dan Sukses Selalu Terima 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 Dan Saudara Demikian Perbincangan Kita Tentang Operasi Nusantara Kuling Sistem Yang Digelar Oleh Polri Dalam Mengamankan Pemilu 2023-2024 Dan Dengan Demikian Saya Dianatwika Undur diri Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.